Intro Halo apa kabar pemisah bertemu lagi bersama dengan saya Suki Abdul dalam Warta Parlementaria Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakian Rakyat Republik Indonesia Dan inilah Warta Parlementaria selengkapnya Warta Parlementaria kita awali dari anggota Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah menyiapkan skenario secara matang Dan juga menetapkan berbagai kriteria untuk menjadikan pandemi COVID-19 ini menjadi endemi Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Nur Hadi menilai status COVID-19 masih sulit untuk ditetapkan menjadi endemi Meskipun kasus harian positif COVID-19 mulai mengalami penurunan akhir-akhir ini, penyebaran virus corona masih belum sepenuhnya terkendali Kedepannya COVID-19 diakui tidak bisa hilang, sehingga tidak menutup kemungkinan COVID-19 akan menjadi endemi, namun hal tersebut harus dengan penelitian matang COVID-19 atau virus corona ini masih membahayakan nggak? Kan buktinya masih membahayakan Kita di akhir-akhir ini masih kisaran 4.000 sampai 5.000 yang terkonfirmasi positif ya Dan juga masih ada saudara kita yang meninggal dunia karena COVID-19 Anggota Komisi 9 DPR RI Sungkono mengatakan Indonesia bisa saja menetapkan COVID-19 menjadi endemi jika berbagai kriteria penetapannya telah terpenuhi Di antaranya adalah terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity dan penerapan kebijakan yang berkesinambungan terkait infrastruktur kesehatan dan kondisi keuangan negara Untuk itu Indonesia harus bisa mandiri dalam memproduksi vaksin dan obat-obatan COVID-19 Pemerintah dengan segala instrumennya, dengan lembaga penelitiannya, apapun itu harus bekerja secara sungguh-sungguh terutama dari peneliti dalam diri sendiri Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh pihak harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemik Menkes Budi Gunadi memprediksi ada 1,9 juta kasus positif dalam setahun jika pandemi COVID-19 menjadi endemik Elisa dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan Informasi berikut ini datang dari anggota Komisi 10 DPR RI yang mendorong Kemenparekraf memaksimalkan upaya pengembangan destinasi pariwisata dan juga inovasi produk ekonomi kreatif atau ekraf di lokasi penyelenggaraan pekan olahraga nasional ataupun ke-20 di Papua Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Esti Wijayati mengatakan Penyelenggaraan PON Papua menjadi momentum kebangkitan bagi sektor pariwisata Untuk itu Kemenparekraf didorong melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 dan pemberdayaan terhadap SDM pariwisata lokal Hal itu akan berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat lokal dan menambah pendapatan asli daerah PON itu juga penting untuk kemudian menjadi salah satu daya ungkit kita di sektor pariwisata Dimana PON itu diselenggarakan PON itu di Papua dan Papua Barat Karena ini bagian dari upaya membangkitkan sektor pariwisata yang memang PON sudah dilaksanakan Penonton juga boleh Sementara itu anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Saaduddin Mengatakan strategi pengembangan wisata di Papua harus melibatkan lintas kementerian Sehingga potensi wisata lokal terutama wisata bahari yang kaya akan sumber daya bawah lautnya Bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk membantu pemanfaatan APBN maupun APPD Katakanlah misalnya dengan Kementerian Pemuda dan Olaraga, Kementerian Pendidikan, Kementerian KKP Pengembangan ekonomi bahari ini itu kan sangat besar potensinya Komisi 10 juga meminta Kemenparekraf memaksimalkan berbagai event lokal di Papua Sebagai ajang mempromosikan pariwisata Papua ke dunia internasional Ajib dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan Memiswa anggota Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan anggaran pemeliharaan Dan juga program pelatihan nasional yang berpusat di Papua Sehingga venue olahraga yang sudah dibangun berstandar internasional Tidak terbengkalai pasca PON Papua Dalam kunjungan kerja spesifik ke Papua, Dewi Koryati mengatakan Venue PON Papua bertaraf internasional harus mampu membangkitkan semangat para atlet Untuk mencapai prestasi dan rekor internasional Selain itu bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana pelatihan dan pembinaan atlet Namun pasca penyelenggaraan PON Papua Venue yang ada jangan sampai tidak dirawat dan tidak digunakan Kita seringkali melihat bahwa sudah dibangun venue-venue untuk apakah itu PON Apakah itu SEA Games, apakah yang lain Tapi setelah itu, itu tidak terpakai lagi dan mubazir Nah kita sih yang nantinya akan datang Kalau sampai ingin membangun venue-venue seperti ini Selalu harus dipikirkan setelah itu mau dipakai sebagai apa Sementara itu, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano Mengatakan Papua siap menjadi tempat pelatihan nasional Untuk itu diperlukan komitmen dari pemerintah pusat Untuk menyerahkan pengelolaan aset PON Papua pada Pemda Sehingga venue PON Papua bisa tetap digunakan Untuk pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat Yang memiliki bakat di bidang olahraga Berbagai venue PON Papua yang dibangun bertaraf internasional Di antaranya Stadion Utama Lukas NMB Clementinal Roller Sports Stadium Stadion Indoor Mimika Sports Center Dan venue Dayung di Teluk Yutefa Dari Provinsi Papua, Tim TVR Parlemen melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa Karena kami masih memiliki banyak informasi lain Dalam Warta Apalementaria Di antaranya datang dari Komisi 4 DPR RI yang dukung cabai lokal Untuk kebutuhan industri pengelolaan pasta cabai Setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Anjoknya harga cabai belakang ini menarik perhatian Komisi 4 DPR RI Hal ini disebabkan pihak industri lebih memilih cabai impor Daripada hasil panen cabai lokal Untuk mempertemukan suara petani cabai dengan pihak industri Komisi 4 DPR RI melakukan pertemuan di pabrik pengelolaan cabai PT Ayutani di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Dalam kunjungan kerja spesifik ini Komisi 4 mendengar masalah Bahwa pihak industri lebih memilih Untuk mengimport bahan baku cabai kering Dan bubuk cabai dari India Daripada membeli dari petani cabai lokal di Kediri Anggota Komisi 4 DPR RI, Alin Mus Merasa prihatin terhadap nasib para petani cabai Yang terus merugi karena tidak laku terjual Meski sudah menurunkan harga Cabai ini khususnya di Jawa Timur Di Kabupaten Kediri sangat banyak Dan kami berharap Agar ada langkah dari pemerintah Untuk bisa memberikan supporting Baik dari industri cabai Untuk bisa menyerap cabai-cabai yang ada di para petani Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini berjanji Untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas para petani cabai Agar dapat memenuhi kebutuhan industri Terutama masalah stabilisasi harga Sehingga pabrik tidak perlu lagi mengimport Kapasitas dari para petani cabai Supaya yang dibutuhkan oleh industri itu lebih baik lagi Dan segala infrastruktur Kayak tadi ada salah satu kepala desa Mengatakan tentang jalan-jalan usaha tandinya Yang perlu diperbaiki misalnya seperti itu Lalu kemudian juga komunikasi dengan Kementerian Perdagangan Dari Jawa Timur Chris Tio Handoko TVR Parlemen melaporkan Informasi berikutnya datang dari Komisi 4 DPR RI yang pemberian sanksi Atau hukuman seberat-beratnya Bagi pelaku perusahaan Ataupun juga perambahan hutan Jadi salah satu poin yang ditekankan Dalam revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Lampung Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan Pihaknya terus menjaring aspirasi dan masukan Dari berbagai pihak di berbagai daerah di Indonesia Terkait revisi Undang-Undang tersebut Termasuk pemberian sanksi pidana dan denda Agar menimbulkan efek cerah Misalnya masalah hukuman Bagi perusahaan perambahan hutan Bagaimana sih? Bagaimana untuk yang membunuh binatang Yang dilindungi? Hukumannya apa kita peratah semuanya? Termasuk denda dan hukuman sosial Sementara itu Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini Mendukung pemberian sanksi sebesar-besarnya Termasuk sanksi sosial Bagi pelaku perusahaan hutan Karena kompensasi yang diberlakukan selama ini Tidak berjalan dengan baik Dan tidak memberikan efek cerah Selain itu ada ketidakadilan pemberian sanksi Kepada masyarakat kecil dan korporasi Selalu ada di sekitar hutan Sekitar daerah konservasi Itu kalau nggak dikasih tahu agak susah Tetapi sayangnya seringnya Mereka yang tidak tahu Kemudian melakukan kerusakan Hukumannya berat Sedangkan korporasi yang gede Yang sebenarnya tahu tentang undang-undang Itu dibiarkan Ini kan nggak adilnya luar biasa Komisi 4 DPR RI menilai Undang-undang konservasi SDA Hayati Dan ekosistemnya perlu direvisi Karena sudah berlaku lama hingga 31 tahun Dari Provinsi Lampung Teddy Sunario TVR Parlemen melaporkan Wisa Komisi 5 DPR RI mendorong program Badan pengembangan sumba daya manusia Kementerian Perhubungan lebih diintensifkan Dalam rangka meningkatkan kinerja Ilmu pengetahuan Serta pengembangan teknologi Ditemui usai rapat dengan Kementerian Perhubungan Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras Mengatakan program BPSDM Kementerian Perhubungan diharapkan Mampu mewujudkan sumber daya manusia perhubungan Yang profesional dalam menyelenggarakan Transportasi yang handal Aras mengapresiasi BPSDM Kemenhub Di masa pandemi COVID-19 Untuk mengentaskan pandemi COVID-19 Mengingat Kementerian Perhubungan Sangat berkaitan dengan Aktivitas kehidupan masyarakat Harapan besar kita bahwa Pelatihan-pelatihan yang terkait dengan Perkembangan teknologi dan Pemanfaatannya tentu Lebih diintensifkan Dan kedua adalah bagaimana Mereka ini juga Ikut dalam Situasi COVID-19 ini untuk Mengentaskan itu Di samping itu bahwa Mereka-mereka ini harus terlibat Dalam vaksinasi Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra mengatakan BPSDM Perhubungan harus diperkuat Dalam mengelola pendidikan Pelatihan penyeluhan transportasi Yang profesional Untuk menciptakan kapasitas Dan kualitas sumber daya manusia Perhubungan Sehingga sumber daya manusia Mampu bersaing baik Di nasional maupun internasional Sudah sangat bagus Bagus Banyak disiapkan juga ruang Untuk Anak-anak Yang berada di sekitar Poltek itu Itu disosialisasikan Di SMA SMK sana Yang berminat disini Karena Ya masa sekolahnya Ada di depan mata kita Tapi tidak ada Anak-anak lokal Yang sekolah disitu Mario Hasiholan DVR Parlemen Melaporkan Pemirsa kami masih memiliki Informasi lain Dalam warta parlementari Pastikan Anda Tetap Bersama kami Terima kasih kerana menonton! Informasi berikut datang dari Anggota Komisi 9 DPR RI yang meminta Pemerintah Mengutamakan pemerataan Vaksinasi dosis 1 dan juga 2 Di seluruh daerah di Indonesia Daripada menjalankan Vaksinasi dosis ketiga Ataupun juga booster Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta Darul Siska meminta Pemerintah fokus Menyelesaikan vaksinasi dosis 1 dan 2 Pada seluruh masyarakat Mengingat pencapaiannya Masih jauh dari target awal pemerintah Rencana Menkes terkait Vaksin booster berbayar Bagi masyarakat umum Sebaiknya ditunda terlebih dahulu Sehingga tidak mengganggu program Vaksinasi dosis 1 dan 2 Vaksinasi pertama dan kedua Bagi seluruh masyarakat Yang sudah berhak mendapatkan vaksin Pelajar di atas 12 tahun Ibu hamil Apalagi terutama sekarang Lansia nih yang banyak Targetnya masih jauh di bawah Yang harusnya dicapai begitu Sementara anggota Komisi 9 DPR RI Saleh partahunan mengatakan Jika pemerintah ingin melakukan Vaksinasi booster atau dosis ketiga Maka seharusnya diberikan Secara gratis juga Pada seluruh masyarakat Pemerintah diminta mencari Atau merencanakan sumber dana lain Untuk pembiayaan booster vaksin Bagi masyarakat umum Nah tapi kalau ini digeraskan Tentu pemerintah harus Meng-create sumber dana lain Atau sumber pembiayaan lain Sehingga dengan demikian Kita sanggup untuk menanganinya Tapi jika tidak pun Tentu pemerintah harus memberi solusi Yang baik bagi masyarakat Sebelumnya Menkes Budi Gunadi Mengatakan vaksin booster Pada masyarakat umum Akan diberikan mulai tahun 2022 Dengan harga 100 hingga 200 ribu rupiah Vaksin booster berbayar Tidak akan dikenakan Bagi masyarakat yang tergolong Penerima bantuan Iuran BPJS Teresia dan Bani TVR Parlemen Melaporkan Pemirsa anggota Komisi 6 DPR RI mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Atau UMKM Dapat terhubung Dengan para pelaku usaha Industri-industri besar Di Indonesia Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi Mengungkapkan 99,99% Pelaku usaha Di Indonesia Merupakan pelaku usaha Di sektor UMKM Sedangkan sisanya adalah Para pelaku usaha Di sektor industri besar Intan menilai Perputaran bisnis Hingga pengelolaan bisnis Di sektor UMKM Masih banyak kendala Intan juga meminta E-commerce Tidak hanya sebagai marketplace Namun juga dapat Memberikan akses Kepada para UMKM Untuk dapat terhubung Dengan para pelaku usaha Industri besar Harusnya dihubungkan Antara UMKM Dengan pelaku industri besar Karena Industri besar itu Produksinya Satu hari kan bisa Ribuan unit Bahkan jutaan unit Nah ini kan bisa Dibagi komponen Kecilnya saja Untuk para pelaku UMKM Sehingga Para pelaku UMKM ini Bisa sustainable Intan menilai Di masa pandemi COVID-19 saat ini Baik para pelaku usaha UMKM Maupun e-commerce Pasti terdampak Dari yang sebelumnya Konsumen berbelanja langsung Sebagian bergeser Menjadi berbelanja online Oleh karena itu Intan berharap Pelaku usaha Dengan metode konvensional Juga harus mendapatkan Perlindungan dari pemerintah Nah ini juga harus Berimbang Artinya harus diatur Secara betul Untuk marketing platform Online ini Juga Punya Kewajiban-kewajiban Yang masuk ke Kas negara Tapi juga tentunya Kita tidak menghambat Ini kan Tujuannya adalah Bagaimana membangkitkan Kembali Pemulihan ekonomi nasional Alfad dan Bani TVR Parlemen Melaporkan Warta parlementaria Kita tutup Dengan informasi Dari anggota Badan Anggaran DPR RI Yang menyambut positif Langkah pemerintah Yang menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang pendanaan Penyelenggaran pesantren Diharapkan seluruh pihak Ikut mengawasi Pengelolaan Dana penyelenggaraan Pesantren Pendanaan penyelenggaran Pesantren Dikelola untuk Pengembangan fungsi Pesantren Meliputi fungsi pendidikan Fungsi dakwah Dan fungsi Pemberdayaan masyarakat Anggota Badan Anggaran Muhtarudin Mengatakan Dengan diterbitkannya Perpres nomor 82 Tahun 2021 Diharapkan Dana abadi Pesantren tersebut Benar-benar Untuk menciptakan Pendidikan pesantren Yang lebih berkualitas Di Indonesia Ini langkah maju Yang dilakukan oleh pemerintah Dimana Kepres sudah diterbitkan Dan dana-dana abadi Untuk pesantren Yang harus kita Apresiasi Kerja-kerja Yang baik Dari pemerintah Terhadap respon positif Terhadap pertuntutan Ataupun aspirasi Sampai ke dalam masyarakat Dan anggota dewan Melalui Badan Anggaran Dan komisi yang terkait Tentunya Muhtarudin Menambahkan Keterlibatan pemerintah Melalui perpres Dana abadi Pesantren ini Akan berdampak positif Dan mendukung Keberlangsungan Pondok Pesantren Harapkan tentu Ini bisa menunjang Operasional Pesantren Dan semakin Meningkatkan kualitas Dan mutu pendidikan Di Pesantren Kan ujung Kan muaranya Kan ke situ Pembiayaan yang diberikan Harus 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 Paralel Harus memberikan Outcome Yang positif Terhadap Peningkatan Kualitas sumber Demunusia Pesantren Dana abadi Pesantren adalah Salah satu sumber Pendanaan Kegiatan Pesantren Dana ini Disediakan oleh Pemerintah Untuk Pondok Pesantren Dalam bentuk Bantuan operasional Sekolah Yang diperuntukkan Bagi lembaga Pesantren Andri Triana TVR Parlemen Melaporkan Memisah demikianlah Beragam informasi Seputar aktivitas DPR RI Yang sudah kami susun Dalam warta Parlamentaria Saya Subki Abdul Beserta seluruh kerabat Kerja yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.